140 itu negatif dan 3 diantaranya reaktif dari hasil Swap antigen di Alun-Alun Solo, 4 pedagang luar kota reaktif COVID-19 Pedagang bermobil di kawasan Alun-Alun Utara, kota Solo, kembali terindikasi terpapar virus COVID-19 setelah melakukan tes swab antigen Pada Senin Dinihari, petugas gabungan yang sedang melakukan operasi justisi di kawasan Alun-Alun Utara mendapati 4 pedagang reaktif virus COVID-19 Kapol Restasolo, Kompenspol, Adesafri Siman Juntak menjelaskan, ada sekitar 154 orang yang diperiksa Awalnya, ada 3 orang yang reaktif Setelah dilakukan tracing, jumlah pedagang reaktif bertambah 1 orang Rinciannya, 1 dari Batang, 2 dari Pekalongan, dan 1 dari Mojokerto Keempat orang tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bung Karno untuk melakukan tes PCR Untuk treatment selanjutnya, dikirim ke Donohudan Pemeriksaan swab antigen dilakukan di 4 titik pintu masuk Alun-Alun sebelah utara, pintu timur di pasar Kacamata Sebelah barat atau di depan pasar Klewer dan di depan pasar Cinderamata Kapol Restasolo juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan satuan wilayah atau satwilain di jajaran Polda Jawa Tengah Untuk membatasi masyarakat yang keluar masuk wilayah khususnya yang daerah zona merah Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Solo, Arief Darmawan menambahkan Sebenarnya pedagang bermobil masih boleh datang ke Solo Namun keperluannya hanya untuk melakukan drop barang Serta menarik setoran dari pedagang pasar Klewer Sedangkan yang dilarang adalah ketika mereka berjualan di perlataran parkir Menyikapi terkait dengan laju penambahan angka positif harian Pemfirmasi positif di Kota Solo maupun beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah Kami dari Polresta Surakarta bersama dengan pemerintah Kota Surakarta dan Lusur TNI Telah mengidentifikasi beberapa spot senter-senter perekonomian di Kota Surakarta ini Yang ada periode waktu tertentu seperti yang tadi kami laksanakan di alun-alun Kidul Kawasan Keraton Di mana pada hari Sinan dan Kamis itu dibanjiri oleh pedagang bermobil dari luar Kota Surakarta Dan kemudian pada pukul 04.00 tadi pagi, dimi hari Kami melakukan swipe antigen terhadap 143 pedagang bermobil Dan kemudian didapatkan hasil 140 itu negatif Dan 3 diantaranya reaktif dari hasil swipe antigen Masing-masing dari Pekalongan, Bojokerto maupun dari Batang Kemudian tidak lanjut treatmentnya Untuk yang bersangkutan dan 3 orang reaktif tadi Kemudian dibawa ke rumah sakit Bung Karno, Kota Surakarta Untuk dilakukan tes PCR Dan setelah itu kemudian dilakukan isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan, Bojilang Untuk mendapatkan treatment selanjutnya Ijin pemerintah, ini kan mereka setiap Senin Kamis selalu datang Padahal sudah ada SOS Wali Kota yang melarang untuk itu Nanti tindakan selanjutnya seperti apa pemerintah? Jadi kapasitas kegiatan kami pada jam 04.00 tadi pagi, dini hari Itu selain satu terkait dengan penegakan prokesnya sendiri Prokes 5M Juga terkait dengan penegakan selatan edara Wali Kota Yang telah menginstruksikan adanya pelarangan Terhadap pedagang bermobil dari luar kota Surakarta Untuk sementara waktu Karena dengan pertimbangan penambahan laju angka positif corona yang saat ini terus menanjat Kemudian dari angka kasus aktif juga bertambah Sehingga ini perlu langka antisipasi Dan kita kawal akan menjadi instruksi Bapak Wali Kota Untuk memutus patah-patah penyebaran COVID-19 di kota Surakarta ini Terutama pedagang-pedagang yang dari kota atau daerah yang kapasitasnya zona merah Jadi teorinya sederhana, epidemiologinya in-op kita batasi Kita batasi dan salah satu CB-nya adalah melakukan step antigen kepada mereka Untuk memutuskan pisau yang diperlukan Gratulnya Mereka Perjuangan 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 Terima kasih telah menonton